Selanjutnya tidak hanya SMA dan juga SMK sederajat, pemerintah kota Jambi juga mengintruksikan SD dan SMP pelajar secara daring. Belajar daring itu berlaku hingga 3 hari ke depan akibat dampak dari kabut asap yang semakin pekat. Wah memang pekat nih sekarang asap nih lho. Bagaimana beritanya? Ini dia. Pemerintah kota Jambi juga mengeluarkan surat edaran ke semua sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau SMP di kota Jambi untuk menerapkan pelajar daring atau pelajar online. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh wali kota Jambi Syarifasa pada 1 Oktober kemarin. Sekolah dasar dan SMP di kota Jambi juga menerapkan pelajar daring dilakukan hingga 4 Oktober 2023 mendata. Hal tersebut disebabkan kabut asap yang semakin pekat dan membuat kualitas udara di kota Jambi semakin buruk. Meski pembelajaran dilakukan secara daring, untuk guru atau tenaga pengajar tetap hadir di satuan sekolah masing-masing. Mereka tetap memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi-siswi. Sementara untuk aktivitas pendidikan anak usia dini atau PAUD dan kelompok belajar lainnya dilipurkan sementara. Jika kondisi kabut asap sudah mulai berkurang, aktivitas pelajar dilakukan secara normal. Mulai hari ini, pemerintah kota Jambi sudah membuat kedaran kepada seluruh satuan pendidikan, baik kelompok bermain, PAUD, TK, SD, dan SMP. Berlaku untuk milik pemerintah, swasta, maupun milik kementerian agama. Nah, pertanyaannya, apakah SD, SMP tidak masalah? Kalau PAUD dan kelompok belajar, apakah sistem daring? Jadi, untuk TK ataupun PAUD dan kelompok belajar, kita liburkan. Karena mereka juga belum mengenal yang namanya sistem daring dan lain sebagainya. Jadi, kita liburkan untuk berlaku untuk SD dan SMP. Kalau TK, kalau mereka sudah mampu, kita izinkan. Jadi, tergantung situasionalnya. Alasannya yang paling mendasar apa ini? Ya, satu karena masalah kondisi asap. Kondisi asap, kami memantau pergerakan udara ini dari satu hari sebelumnya itu dimulai dari hari Sabtu, kemudian Minggu. Ternyata kondisi satu hari itu. Wali Kota Jambi, Syarifasa juga menyebabkan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Kemudian rutin mencuci tangan, usai melakukan aktivitas di luar rumah. Waporkat!